Intro Dunia pendidikan di kabupaten Seram bagian timur sepertinya tak pernah sepih dari masalah Banyak kondisi tragis yang dialami siswa-siswi di pelosok yang harus berjuang untuk tetap bersekolah Seperti yang dialami oleh para siswa dan tenaga pendidik di SMP Negeri Batuasa, Kecamatan Wirinama Mereka harus berjuang dengan menyeberangi muara kali dengan arus yang kuat menuju ke sekolah Kondisi ini terjadi bila musim penghujan tiba yang membuat air kali meluap Fakta dari kondisi ini menjadi perhatian salah satu netizen Asrul Wailisa dengan mengunggah sebuah video berdurasi 51 detik yang dibagikan di akun Facebooknya kemarin Dalam postingan itu, Asrul Wailisa menuturkan untuk memenuhi kebutuhan para anak-anak di desa Tobok, Kecamatan Wirinama terhadap pendidikan Mereka terpaksa menyeberangi kali yang saat itu banjir akibat hujan deras Sembari menampilkan sebuah video yang memperlihatkan bagaimana kondisi para siswa dan tenaga guru di sekolah menengah pertama itu berusaha melewati kali yang bernama air buaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!